Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada kesempatan kali ini Ansur Umar akan mengisahkan Inilah kisah perjuangan dakwah Rasulullah SAW Jika kita dizalimi, apakah yang akan kita lakukan? Melawan, diam tak berdaya, atau mengumpat dalam hati? Banyak dari kita yang ketika dizalimi akan mengumpat, terang-terangan atau di dalam hati Semoga engkau celaka, kau akan mendapat balasan setimpal Namun sungguh berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Beliau tidak pernah membalas kezaliman dan perlakuan kasar yang ditunjukkan pada beliau Dengan ucapan-ucapan buruk Beliau justru mendoakan orang-orang tersebut Bukan doa agar mereka diazab Melainkan doa agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka Al-kisah pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke kota Taif Sebuah daerah di dekat kota Mekah Tujuan beliau adalah berdakwah dan menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah SWT Akan tetapi, penduduk Taif malah mengolok-olok Rasulullah SAW Mereka bahkan mengejar dan melempari beliau dengan batu Tubuh beliau terluka sampai darah pun mengalir dari kakinya Rasulullah SAW berlari menuju kebun milik Utbah bin Rabi'ah Seorang tokoh Quraysh untuk berlindung Menurut tradisi Arab Jika ada orang yang memasuki kebun milik orang lain Maka dia akan mendapat perlindungan Sambil mengusap keringat dan membersihkan darah yang mengalir dari lukanya Rasulullah SAW berdoa dengan khusyuk Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku Kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia Wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang Engkau lah pelindung bagi yang lemah dan engkau jualah pelindungku Kepada siapakah diriku hendak engkau serahkan Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku Ataukah kepada musuh yang hendak menguasai diriku Jikalah engkau tidak murka kepadaku Semua itu tak akan pernah aku hiraukan Karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku Aku berlindung pada cahayamu Yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat Sungguh, tiada daya dan kekuatan apapun selain atas kehendakmu Dalam sumber lain, Sayyidah Aisyah RA bercerita Wahai Rasulullah SAW Pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Kemudian, Rasulullah SAW menjawab Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaumku Namun penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan Ialah pada hari Akobah Ketika aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abi Yalil bin Abdikilal Akan tetapi, ia menolakku hingga aku tersentak sampai tak sadarkan diri Karena sebab kasarnya bentakan Ibnu Abi Yalil kepadaku Kemudian aku baru tersadar ketika sampai di Kornut Sa'alib Lalu, aku mengangkat kepala dan pandanganku Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril AS memanggilku seraya berkata Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu Dan Allah telah mengutus malaikat-malaikat penjaga gunung Untuk kau perintahkan sesukamu Rasulullah SAW melanjutkan Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku Mereka berkata Wahai Muhammad utusan Allah Aku adalah malaikat penjaga gunung Tuhanmu telah mengutusku kepadamu agar engkau merintahkanku dengan sesukamu Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung di sampingmu ini Tepat di atas kepala mereka Namun, Rasulullah SAW menjawab Janganlah lakukan itu Aku justru berharap Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka Keturunan-keturunan yang menyembah Allah semata Dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun Inilah sikap Rasulullah SAW Siapakah yang mampu untuk bisa menjadi seperti Rasulullah? Hati siapa yang tak tersentuh jika membaca kisah Nabi yang tadi? Maka, sungguh sangat benar pujian Allah kepada Rasulullah SAW Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Ia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mu'min Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 128 Dan demikianlah Kisah perjuangan dakwah Rasulullah SAW Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh